Sudah lima tahun, hampir lima tahun buat kerja di rumah sakit Wattes. Ini putih sepuluh tahun, ini tampilan depan dari rumah sakit Wattes yang ada di Balong Panggang. Ini tadi CV saya sudah disampaikan. Tujuan dari webinar ini adalah peserta mengetahui tentang jenis penyakit baru yang hari-hari ditemukan dalam praktis sehari-hari. Kemudian tajetara penegakan diagnosis dan ada sedikit update data pasangan penyakit paru dan bagaimana perawatan pasangan paru. Kita ketahui bahwa penyakit penapasan itu data dunia menyebutkan bahwa termasuk dari sepuluh penyakit di dunia. Dan di sana disebutkan penemoni infeksi salnafas bawah termasuk TBC, Santotipi, tuberculosis, kemudian kanker paru, dan PPOK. Ini menyumbang kematian mortalitas banyak 9,5 juta. Dari total 1.6 kematian total global. Jadi ini menjadi suatu penting yang kita angkat untuk kita informasikan, kita update, kita reminding lagi. Dan diperkirakan WAO menyatakan bahwa ini menyumbang seperpuluh dari DALI seluruh dunia. DALI ini adalah jumlah tahun yang hilang untuk hidup karena meninggal lebih awal, ada yang pasangan kanker paru, meninggal muda, kemudian ada penyakit, dan ada kankeran disabilitas yang menyebabkan problem kita bisa pekerja atau yang lain. Nah ini data WAO 2011, nanti ada yang lebih update. Di sini kita bisa melihat bahwa infeksi salnafas bawah, PPOK, kanker paru, TB, ini termasuk 10 penyakit yang mematikan, yang menyebabkan kematian. Memang tidak bisa dibungkiri penyakit jantung dan stroke, CVA ini menjadi satu dan dua yang awal, menjadi penyebab terbanyak. Di sini adalah DALI yang LOS, kita bisa melihat infeksi salnafas bawah, yang saat ini juga lagi pandemi COVID ini juga menjadi penyumbang. Dari POK, TB, dan kanker paru, maupun kanker trachea, maupun frotus. Kalau kita lihat data yang lebih update 2019, ini data dari WAO, ini juga sama. Nomor satu, jantung, kedua stroke. Nah ini di rumah sakit waktu atas juga ada dokternya, dokter jantung, dokter neuronya juga ada. Nah kemudian saya, dokter parunya, di sini disebutkan ada PPOK, infeksi salnafas bawah, termasuk pneumonia, terus kemudian anak, juga di waktu sekadar dokter anak, kemudian kanker paru, di waktu sekadar dokter PHD-nya juga. Dan ada penyakit yang lain, termasuk diabetes dan gangguan pinjian. Ini kalau saya merangkum, rekabutalasi penyakit penapasan ini banyak. Yang kita akan bahas singkat-singkat saja, asma, PPOK, kemudian pneumonia, TB, dan kanker paru. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Nah, penyakit paru ini ternyata dalam praktek sehari-hari cukup banyak. Dan di dunia ini hari peringatannya itu diperingati, masing-masing penyakit itu ada hari peringatannya, hari TB, TB-C atau TB, itu 24 Maret, pneumonia 12 November, PPOK 21 November, hari asma 3 Mei, hari bulan kanker paru itu November. Bahkan hari paru dunia sendiri juga ada, 24 September. Jadi semua penyakit paru itu ada harinya. Menarik. Kita masuk di sini, kita akan melihat TB, pneumonia, asma, PPOK, kanker paru. Kita mulai dengan TB, tuberculosis. TB ini bisa disembuhkan, penyakit infeksi, atau keradangan paru, yang disebabkan kita tahu bersama adalah Mycobacterium tuberculosis. Dan orang awam biasanya nyebutnya sebagai flek paru, atau paru-paru basah. Dan ini bisa diterita pada anak-anak, maupun dewasa, maupun tua. Ini penyakit infeksi, bukan guna-guna. Mungkin di daerah kita sering mendengarkan, orang batuk darah, oh, disantet. Ini perlu kita luruskan. Ini juga bukan penyakit turunan. Bukan diturunkan, tetapi ditularkan. Dan dapat mengenai TB paru yang terbanyak, 70, lebih sampai 80 persen. Seperempat sisanya itu adalah TB di luar paru, di berbagai organ. Dan ini kita katakan infeksi, dapat disembuhkan. TB ini disebabkan oleh seorang tertular kuman TB dari pasien TB paru yang lain. Dan itu bisa tertular kapanpun waktunya, terus kemudian timbul kejalannya itu bisa selisih waktu berbeda dengan COVID. Kalau tertular dalam jangka waktu dekat, kondisi aku bisa mengalami sakit juga. Nah, kalau TB ini umannya masuk, dorman, tidur, dipatuh seseorang, dan suatu saat kondisi orang tersebut turun imunitasnya bisa mengalami TB aktif. Nah, ini kalau kita melihat data dunia, bahwa kesehatan dunia ini fokus kepada TB ini mulai tertata melalui WHO sejak 1995. Tapi kasus TB dari awal dulu sudah ada. Kita ketahui General Sudirman, itu waktu berperang melawan Belanda itu juga diketahui beliau batuk darah, dan dianalisis bahwa beliau punya TB yang satu parunya sakit dan menyebabkan batuk darah dan ditandu waktu berjuang. Ini kalau kita lihat diagram Venn berikut ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia ini ada di tengah-tengah. Artinya Indonesia menyumbang kasus TB, TB dengan HIV, kemudian TB dengan MDR, multidrack resistance, yang resisten TB, resisten obat TB. Indonesia menjadi penyumbang ketiga penyakit tersebut. Nah, kuman TB ini sangat kecil. Suka hidupnya di tempat yang lembab, kemudian mati dengan sinar matahari atau UV. Ini penting untuk kita edukasi, pasien memiliki ventilasi maupun pencahayaan masuk ke dalam rumah atau kamarnya. Tertular dari seseorang yang batuk, bersin, atau sekedar berbicara. Ini dropletnya akan tertular dan terhirup ke seorang apa-apa seorang lain yang sehat, terutama yang dekat dengan pasien tersebut, yaitu keluarganya, tentu saja ya. Keluarganya yang merawat sehari-hari. Nah, perjalanan alami TB kita lihat di sini, grafiknya tertular bahak dari pasien TB paru. Nah, kemudian terinfeksi. Infeksi kumannya ini dorman, tidur, tanpa gejala. Seseorang yang terinfeksi TB tidak menular. Dia tidak bergejala, tidak menular. Dan ini bersebagai infeksi TB laten. Jadi, ini termasuk 90 persen orang. 10 persen orangnya menjadi sakit. TB aktif dan ini menular. Nah, di sini infeksi TB laten ini bisa dialami oleh keluarga yang merawat. Atau mungkin kita. Dokternya, perawatnya, atau tenaga kesehatan, atau tenaga bahkan administratif di rumah sakit. Itu bisa tertular. Bisa dari pasien maupun dari mungkin keluarga mereka yang juga sakit TB. Nah, pada pasien yang atau seseorang yang terinfeksi TB laten bisa menjadi sakit, 90 ini bisa menjadi 10 persen ini bila dia memiliki comorbid. Dan apabila penyakit ini tidak diobati atau menggunakan obat-obat tradisional yang tidak standar sesuai dengan panduan Kementerian Kesehatan maupun WIAU, maka dinyatakan 50 persen meninggal tanpa pengobatan. Di epidemiologi disebutkan satu pasien TB paru itu akan melalui 10-15 orang per tahun. Dengan satu orang, 10 persennya berarti itu satu orang akan sakit TB baru. Dan ini akan menjadi penular lagi 10-16. Jadi tidak akan habis-habis kalau kita tidak mengetahui dan tidak segera mendeteksi dan mengobati. Faktor risiko seorang menjadi TB ini ada banyak. Di antaranya seorang yang HIV positif atau imunokomersi lain, misalkan diabetes, atau gaguan hati, gaguan pinjian, ini bisa mudah menjadi sakit TB. Bahkan merokok juga mudah untuk menjadi ini, nomor tiga nih ya. Mengkonsumsi obat imunusupresan, alkohol, anak-anak, usia tua, kemudian penyakit yang lain, kemudian di tempat resiko tinggi, misalkan di lapas, kemudian di persiukur perawatan jangka panjang, kemudian petugas kesehatan. Kita ini, ini bisa jadi resiko kalau kita tidak menggunakan APD yang lengkap. Sejalannya kita sudah ketahui bersama patuk yang lama, dua minggu. Patuk dua minggu, tidak sembuh-sembuh. Nah, ini salah satu DT yang kita jadikan, jangan-jangan TB. Bisa disertai dengan dahak warna putih, bisa disertai dengan darah, tidak harus. Kemudian bisa nyeri badak, bisa sampai sesak nafas. Kemudian pasiennya tampak kurus. Tidak mau makan. Kalau malam kok sering sumur, berkeringat. Obios. Tidak ada aktivitas, tiba-tiba badunya basah. Ada demam, sumber-sumer menggigil, mungkin lemes. Nah, ini mungkin terlalu kecil di layar Anda. Ini saya ambil dari permen case yang baru, bahwa pasien TB, ini alur untuk penegakan diagnosis. Nanti kita lihat lebih jelas. Di sini, kalau memiliki fasilitas TCM, tes cepat molekuler, prioritas untuk penegakan diagnosa TB adalah dengan TCM. Seperti itu. Saya lewat saja. Nah, ini lebih jelas. Diagnosa TB, nomor satu dengan gen export atau TCM. Diperiksa seputum. Kemudian kalau tidak ada, bisa menggunakan cek smir atau habusan dengan pagi dan sewaktu. Tukup S dan P. Minimal paginya ini harus diperiksa. Ada pemeriksaan lebih lanjut yaitu kultur dengan media padat atau media cair yang mungkin lebih lama. Bisa dua minggu, bahkan ada yang sampai dua bulan. Kalau di fasilitas satu tidak ada pemeriksaan foto rongsen, akan sering batuk lama, kok kejalannya mengarah ke tipik, hasil pemeriksaan negatif, sebutnya. Coba diperiksakan foto rongsen. Dirujuk di waktes, di foto rongsen, jadi kita lihat apakah mengarah tibi atau tidak. Kalau gambarannya ada yang filtrat, bibu yang filtrat di daerah apex, di puncak ini, kita bisa turikai ini sebagai tibi klinis radiologis. Kalau BTA positif, ya sudah, pengobatan. Bisa langsung mulai pengobatan. Pada kondisi yang BTA negatif, ragu-ragu, perlu foto rongsen. Di foto rongsen, dilihat, oh ternyata positif. Rongsennya positif, BTA negatif. Bisa pengobatan. Pengobatan di rumah sakit bisa, kalau tidak ada komplikasi, bisa kembali ke buskesmas. Di PRB, di Rujuk Bali. Bisa juga extraparu. Penegakan diagnosanya, ya, salasatnya dengan supatologi. Misalkan ada kelenjar. Itu diambil, jaringannya, kemudian diperiksa. Apakah ada jaringan glomatis atau didapatkan, bisa semirnya BTA positif. Kalau cairan, ya di cek. Ada tes, bisa. Tes tuberculin atau mantuk, tes IGRA, ini bisa dilakukan untuk mendeteksi TB laten, bukan untuk TB aktif. Tesorologi tidak disarankan, sudah tidak direkomendasikan. Obat TB gratis. Apabila seorang terdiagnosa TB, BTA positif atau negatif atau KS teraparu, bisa mulai diberikan obat TB. yang merah ini untuk fase intensif 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan yang kunin selama 4 bulan. Ini diminum setiap hari. Idealnya diminum 2 jam perut kosong. Kita sering sarankan 1 atau 2 jam sebelum atau sesudah makan. Biasanya kita sarankan lebih enak malam-mari mau tidur. Setelah makan malam, terus 2 jam mau tidur, kemudian minum obat ini, terus tidur. Harapannya kalau ada efek GI tract, atau tidak enak di perut, disebut, itu bisa tertangani dengan mungkin tidur. Tapi kalau tetap mengganggu, perlu dapat treatment lebih rujuk atau dikonsulkan. Kemudian minum obat sesuai dengan berat badan selama 6 bulan. Tidak ada efek samping, segera kontrol ke puskesmas atau rumah sakit. Diinformasikan pada pasien, jangan menghentikan obat sendiri. Kalau ada efek samping. Jadi, pasien sudah enak 4 bulan pengobatan, kurang 2 bulan. Nih Lala kok berhenti sendiri. Ini panduan obat TB ada 2, lini 1, lini 2. Kalau lini 2, ini TB resisten obat, TB RO. Kalau TB lini 1, ini ada 2, kategori 1, kategori 2. Kategori 1 ini untuk kasus baru, belum pernah pengobatan. Yang merah tadi 2 bulan, dilanjutkan dengan 4 bulan pengobatan lanjutan. Ini yang lama masih 3, jadi seminggu 3 kali. Yang panduan baru, 3 ini dihilangkan, jadi diminum setiap hari. Ini salah satu update yang baru, bahwa fase lanjutan diminum setiap hari. Kemudian, pengobatan ini diberikan sampai 6 bulan. Tentu saja dengan pemantauan bulan ke-2, bulan ke-5, bulan ke-6 untuk pemantauan cek seputumnya, BPA. Untuk kategori 2, ini pada kasus yang pengobatan ulang. Ini diberikan fase intensif selama 3 bulan dengan pemberian striptomisin 2 bulan di awal. Kemudian dilanjutkan dengan 5 bulan yang kuning tadi ditambah dengan etang butol. Ini rekomendasi WHO yang baru atau di Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa ini bisa diberikan lanjutan setiap hari. Kemudian, ada panduan yang baru lagi yang mungkin belum disosialisasikan kepada kita bahwa striptomisin ini tidak diberikan pada kategori 2, tapi dipakai, dicadangkan untuk pada lini kedua. Ini mungkin termasuk update yang belum dipraktekkan di masalah sehari-hari. Jadi, kalau ada pasien pengobatan ulang, tidak diberikan stripto lagi. Ini dosisnya. Dengan pemegang program saya yakin hafal untuk urutan maupun banyak dosisnya berat badan dan dapat update. Nah, ini adalah gejala efek samping yang bisa terjadi pada pasien yang mendapatkan pengobatan. Salah satunya, kencing merah karena ribam di sini. Pusing sakit kepala, bisa dengan diare, nyeri otot, kesemutan, niru padi karena kesuniasi. Kemudian nyeri di tempat suntikan kalau depresi, tunisin mual muntah gangguan si eye track sampai kuning di terus itu gangguan lipo. Kalau ada yang kondisi purat, misalkan sisa hafas, nyeri dada, jantung bergebar, lemah, lesu, berkepanjangan, sampai ototoksik gangguan pendengaran. Segera hubungi petugas kesehatan di bus kesmas maupun di rumah sakit yang ada pas lipes tujukan ini. Nah, tipi ini bisa sembuh, perlu kita edukasi kepada pasien karena infeksi. Kalau dengan pengetahuan yang baik, maka akan bisa sembuh. Kita tentu harus mendukung Indonesia Bebas TB 2050. Perlu kita ketahui bahwa tibi ini jahat. Pasien tibi paru yang tidak diobati, kuman tibinya bisa menjalar ke organ yang lain. Bisa kekelenjar, otak, tulang, khusus, pinjal kulit, dan tempat lain. Dan bisa mengalami multi organ tibi. dua organ tibi parunya ada, tibi tempat lain juga ada. Ini contoh gambar dari tibi ekstra paru. Ini levodentis tibi, ini ebusif leura, ini sampai terjadi entiemas, spondilitis tibi, tulang yang sekeras ini bisa digerobati oleh kuman tibi. Juga bisa masuk ke otak membuat tuberculoma. Ini bisa menyebabkan midline shift, dan bisa terjadinya pasien tidak sadar, dan bahkan bisa menjadi terjadi herniasi. Ini yang membahayakan. Ini pada tulang, tulangnya bisa habis. Bisa tibi paru, bisa terkait dengan tibi ekstra paru, tibi ekstra paru sendiri. Atau dua-duanya. Tibi ekstra paru, seperti ini, ebusi misalkan, kemudian cek ETA-nya ternyata positif. Nah, bisa. Sering ditemukan itu beberapa kali. Nah, komplikasi kalau tidak diobati dengan baik, bisa patut darah. Bisa penemotorak. Ada udaranya di kantong parunya. Kemudian, ebusi pleura, MPMA, parunya atrektasis, senyibar hematofen levokan, sepsis, gagal nafas, encephalopati, sekol tibi, ini bisa juga dialami. Komorbid, bisa mempermudah seorang menjadi sakit tibi. Di antaranya dengan diabetes, ini perlu kita ketua hindari sulfonil orea. Jadi, kalau pasien diabetes dengan tibi, pengatiannya sama. tetapi, OAD-nya, obat anti-diabitnya yang perlu menghindari sulfonil orea. Terus, diabit dengan komplikasi, lebih baik disarankan insulin untuk bisa menetralisir kadar gula. Kadar gula yang semakin tinggi, OAD diberikan sia-sia nanti. Puman tipinya tetap bisa survive, karena mendapat kadar gula yang tinggi. pada pasien AIV dengan ARP, ini diberikan 2-8 minggu setelah mulai fase intensif. Pada hepatitis, hindari yang hepatotoksik. Yang utamanya hepatitisnya pirazinamid. Pipamisen dan disoniasid perlu nanti desensitisasi. Pada pasien dengan gangguan ginjal, tentu saja perlu adjust pirazinamid dan tambuntol dan menghindari striptomisin karena neptotoksik. Nah, ini tipi resisten obat. Ini macam-macam resistensinya. Ada yang mono resisten satu, poli resisten banyak resistensinya. Kemudian MDR multidrug, resisten terhadap rifamisen dan isoniasid secara bersamaan. Kemudian SDR, MDR disertai dengan ada resistensi terhadap fluoroquinolon dan injeksi lini kedua. Dan per SDR kalau sebelum SDR salah satu dari fluoroquinolon maupun injeksi second line ini ada yang resistensi dengan MDR. Kemudian hanya rifamisen resisten. Nah, tes pemelisaan yang kita akan tahu saat ini adalah genestro untuk mendeteksi rifamisen dan ini di puskesmas ada yang dekat dengan rumah sakit batus ada. Kemudian ada yang baru juga LPA dan ini bisa mendeteksi rifamisen dan isoniasid resisten dengan cepat. Yang namanya tes cepat molekuler. Kemudian ada lagi genus kolar ini pirazinamid. jika termasuk baru. Untuk kultur ini kita perlu lakukan untuk mendeteksi apakah kuman TB resisten terhadap satu atau lebih OAT lini satu maupun lini kedua. Di sini terbatas resistensinya terbatas. Pada pemeriksaan dengan kultur ini kita bisa melihat OAT lini satu maupun lini duanya ada resistensinya di mana. Ada media cair maupun media ini alurnya saya ambil dari peraturan yang terbaru kalau MPB negatif sesuai yang didapatkan klinisnya apabila TB resisten ini yang sensitif dengan OAT ini pertama kalau terjata resisten ini tata laksana dengan mengikuti TB BRO baik dengan jangka pendek maupun nanti dengan panduan individual ini saya lewati saja pada curiga TB BRO pada siapa saja pada pasien yang gagal pengobatan kategori 2 maupun gagal pengobatan kategori 1 sudah diobati setelah 5 bulan di cek BTA positif lagi negatif positif lagi kemudian tidak konversi sudah diobati tetap BTA positif kemudian pengobatnya tidak standar salah satunya dikasih levo poinolon dikasih sipro dikasih injeksi ini kedua disuntik kanamisin ini obatnya levo sampai 1 bulan dikasih obat itu dikasih antibiotik dikasih ripampisin dikasih diramu sendiri obatnya diramu sendiri tidak standar ini resiko untuk jadi resisten obat kemudian ada riwat kontak rat kambo lost to follow up ini mandek-mandek sendiri berhenti sendiri obatnya merasa enak pasannya nanti gangguan linga kopok nanti gangguan ginjal semacam-macam alasannya kemudian pasan TB dengan HIV nah cara pencegahannya dari bayi dimaksin di imunisasi BCG di rumah sakit wates ada ini kemudian pakai masker kemudian yang batuk bersin menggunakan masker dan tidak boleh membuang dahaknya sembarangan di rumah ventilasi cukup darah bersih cahaya bersama so darah ruangan dapat dicegah agar tidak terbuka TB diperingati seluruh 24 Maret ini kali pertama diumumkan ada sakit TB di Indonesia ini menjadi penyumbang kedua saat ini setelah India kemudian nomor tiganya China padahal kita ketahui jumlah penduduk terbanyak dunia itu mana China yang kedua India ketiga Amerika keempat Indonesia penduduk terbanyak tetapi Indonesia penyumbang TB kedua dulu pernah Indonesia dikalahkan oleh Afrika Selatan Afrika Selatan sempat naik Indonesia juara lima Indonesia tidak mau kalah kasus TB di Afrika Selatan itu didominasi oleh HIV tidak mau kalah Indonesia LGBT banyak HIV banyak banyak jumlah kasus meningkat itu bisa jadi penyumbang penyumbang TB di Indonesia kita masuk ke penemoni kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kalau kita diskusikan penemoni adalah suatu ragang akut parenkim paru yang disebabkan oleh mikrosterisme selain TB selain TB selain TB kalau penyebabnya itu bukan mikroorganisme misalkan kena aspirasi benda toksik sap pebakaran itu namanya penemoni bis ini gambaran paru alveoli yang normal terus ini adalah alveoli yang terisi ala infeksi ini pembagian penemoni berdasarkan sumber CAP komunitas penemoni HAP hospital after penemoni pasien masuk ke rumah sakit tidak penemoni setelah dirawat tiga hari ternyata ada penemoni nah VAP VAP ini pasien tidak ada penemoninya masuk ICU pasien ventilator tiga hari batuk-batuk fotonya rongsenya ada infiltrat VAP dari penyebabnya dari terbanyak bakteri gram positif atau negatif atau tipikal nah yang sekarang kita juga aware sedang hadapi yaitu pandemi virus COVID sebelumnya SARS MERS kemudian COVID ya ini termasuk kelompok beta coronavirus kemudian ada juga yang lain adalah jamur jamur parunya jamuran bisa kandida bisa aspergillus satu lagi parasit yaitu PCP penemitis karinii jerovisi atau penemitis PCP ini biasanya pada pasien HIV dulu diduga sebagai jamur ternyata ditek tidak punya HIV tidak punya HIV ternyata punya kista parasit kayak malaria berdasarkan lokasi di lobar pneumonia bronco pneumonia dan interstral pneumonia yang kita akan bahas adalah pneumonia bakteria diagnosisnya bagaimana secara klinis diagnosis pneumonia ditegakkan yang utama adalah ada fotorongsen fotorongsen ada infiltratnya ada gambaran awan di paru baik di satu lobus maupun di dua mitorak dengan gejalanya batuk kemudian ada seputum yang purulen berdahak berwarna kuning kental hijau berbeda sama tibi tadi kemudian purulen kemudian sesak kemudian ada kiri dada bisa muncul dengan demam kemudian dari misal fisik ada tanda konsultasi ada rongkinya ada perumpuk vesikulernya itu didapatkan kemudian dengan lecosid yang naik ini pada pneumonia bacterial kalau pneumonia covid berbeda lagi ini lecosidnya turun biasanya dengan batuknya kering disertai dengan penyertai yang lain anosmia atau yang lain kalau omikron ini agak berbeda biasanya keluhannya capek-capek demam capek-capek nah ini setelah kita menegakkan diagnosa pneumonia lanjutnya adalah kita menentukan keparah pneumonia itu bisa ringan bisa sedang bisa berat variasinya macam-macam dan ini kita bisa menggunakan port untuk menilai severitasnya dan ini bisa kita pakai dengan kalkulator online untuk menghitungnya tinggal kita masuk-masukkan saja nanti untuk menentukan apakah poliklinis rawat tinap ataukah perlu di ICU sekedar informasi bahwa di rumah sakit Wattes ada rumah ada ruangan ICU dengan rekanan negatif dan ini bisa ditangani untuk pasien-pasien yang membutuhkan perawatan ICU di Wattes untuk kriteria rawat tinap nya bila PSI nya lebih dari 70 ataukah kurang dari 70 tapi dengan riwayat dengan narkoba kemudian tensinya ngedrop nafasnya cepat kemudian di foto ronsen kopleknya kanan-kiri ini kalau bisa dicek PGA 2 preview 2 rasionya kurang dari 220 turun sekali ini perlu rawat tinap kalau di puskesmas enggak bisa riksanya seperti foto aja enggak ada ya sudah pakai CRB CRB kesadarannya bagaimana kalau turun ya sudah satu poin penapasnya bagaimana RR-nya di atas 30 oh ya ini satu poin lagi tensi tensinya ngedrop nah ini ya satu poin lagi usianya sudah 10 bambah ya nah ini satu poin lagi dilihat nanti kalau 1-2 ya lebih baik kalau kalau 3-4 yaudah rucu ini rumah sakit yang ada perawatan ICU tidak harus butuh negatif sampai kalau terkait COVID di Wattes tersedia ICU dengan tekanan negatif kalau 0 orangnya baik-baik saja napasnya tapi tidak lebih 30 tensinya baik masih muda yaudah penemoni rawatan tidak masalah kalau penemoni berat tidak maik sangat-sangat Aki atau CKD termasuk kriteria mayor ini perlu masuk ICU tidak boleh main-main ini mortalitasnya tinggi kalau tidak segera ditangani bisa maaf meninggal kalau kriteria minornya nafas kemudian PL2 private 2 fotorongsennya kelainannya bilateral kemudian melibatkan 2 lokus tensinya turun ini ada 2 dari 3 petra minor perlu perawatan intensif di ICU nah penemoni itu gampang banget gampang kuman masuk alveoli terjadi inflamasi di alveoli kalau tidak bisa tertangani infeksi akan menjalar ke kapilat dan sistemi dan ini akan mempengaruhi 3 organ besar utama organ vital coba kita tempel organnya yang satu kesadaran otaknya kesadaran kalau turun ini berarti tidak masalah takip RR-nya 22 tadi 30 ini 22 kalau di atas 22 1 poin tensinya ngedrop 3 poin otak paru jantung ini kalau semua terganggu ini kita sebut sepsis mortalitasnya lebih tinggi kita tidak pakai lagi kriteriasis suhu RR kemudian nadi leikosidnya turun atau naik kita tidak pakai untuk kriteriasis jadi kita pakai kriteriasis dari organnya kalau dulu masih menggunakan leikosid leikosidnya 30 ribu sepsis pasennya ini kita sudah pakai pisopa nah ini kalau mau lebih lengkap sopaskor boleh RR paru kemudian trombosidnya liver dilihat pirulupinnya jantung lihat MAP kesadaran BCS kemudian kreatinin dan produksi urin kemudian untuk pasien penemoni bakterial tentu saja peruantibiotik antibiotiknya namanya antibiotik empiris empiris ini diberikan sebelum kita tahu penyebabnya apa karena kita ketahui penemoni itu mortalitasnya tinggi jadi tidak main-main peruantibiotik kalau tidak imunitasnya dikalahkan oleh rumahnya bisa berat meninggal antibiotik kalau ditunda lebih dari 4 jam mortalitasnya makin tinggi dan karena kita ketahui kalau pasien penemoni kita cek skutumnya bisa jadi hasil skutumnya itu negatif tidak teridentifikasi disebutkan 30-60 itu hasil kulturnya itu negatif musikus secara klinis hasil lab foto dan lain-lain penunjang itu mengarah ini penemoni bakterial tapi kulturnya kok negatif nanti biotik lanjut lanjut jadi kita lihat klinisnya ini kulturnya sebagai penunjang batasan tes ini di rumah sakit rumah sakit perifer belum bisa dilakukan evaluasinya kalau pasien penemoni kalau ini rawat inap di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada rawat inapnya kita bisa pantau 2-3 hari kalau suhunya sudah mulai normal kemudian dari pesakit rongkinya sudah mulai baik lipositnya dievaluasi DL-nya sudah mulai membaik ini bisa jadi indikasi sudah boleh pulang secara jalan tidak menggunakan oksigen untuk foto evaluasi lagi sebelum bulan di foto boleh untuk melihat apakah ada penambahan infiltrat atau tidak kalau tidak ada penambahan infiltrat terus kemudian kita mau lihat ada perbaikan ya nanti setelah poli di foto lagi untuk melihat ada resolusi komplikasinya kalau tidak diopati dengan baik kemudian MPMA nanah abscess paru dan sokseptik perikadudis gangguan jantung bisa atelektasis bisa meningitis tiba-tiba pasiennya penemoni kejang gemam kejang wal muntah nah ini mortalitas ini prognosisnya kalau lihat dari port tadi semakin banyak poinnya gangguannya semakin banyak maka motel semakin tinggi kalau menggunakan risk streetnya 123 di atas 20 jadi 1 per 5 sampai hampir 1 per 3 sampai 1 per 4 1 per 5 1 per 4 itu meninggal kalau berat di rawat di ICU itu peluang untuk hidupnya lebih kecil tapi ya tergantung tata laksana dan nasibnya pasien oke kita masuk ke asma bronchial kalau dapat tanyaan bisa diketikan di kolom Z asma nanti kita bicara tentang stabil dan eksaservasi BPOK juga berbentuk stabil dan eksaservasi panduan asma dengan kina BPOK dengan gul asma ini adalah penyakit yang heterogen epidemiologinya prevalensinya 1 sampai 18 persen populasi jadi ini bervariasi tiap negara disebutkan 260 juta kasus pada tahun 2019 ini hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia 260 juta ini seluruh dunia itu diperkirakan jumlahnya segini biasanya ditandai dengan inflamasi klorosis seorang nafas kemudian keluarnya ini yang kita pantau pada pasien dengan asma ini bervariasi bisa patoknya sesaknya kemudian mungkin pasti tidak bilang sesak ampok nafasnya berat sulit bernafas dalam patok malam hari ada mengi suara nafas anak kucing maki hari malam hujan itu lebih sering ada pemicunya misalkan ada debu ada asap rokok dia patok-patok itu bisa adalah salah satu tanda ini ada variabilitas disertai dengan keterbatasan aliran udara ekspirasi ini keterusan spirometrik mortalitas morbiditas ini kebanyakan dapat dijaga yaknesis asma ini berdasarkan keluan yang tadi dari keterusan fisik dan perlu spirometri kemudian foto rongsen pada pasien asma seringnya normal gejala pada asma ini bervariasi patok mengi sesak terasa berat ini keluannya variable episodik sering pada malam hari dipicu oleh trigger kalau gejalanya ini saat lebih dari satu dan bervariasi ini kan memperkuat diagnosis sebagai asma ini pemicunya bisa dari alergi bisa non-alergi bisa debu terus kemudian jamur hewan peliharaan hewan kucing atau yang berbulu polen kemudian non-alergi ini kalau melakukan aktivitas latihan lari jobbing muncul sesaknya atau makanan tertentu makan udang makan ayam makan seafood minuman obat-obatan aspirin infeksi virus kemudian polusi udara merokok waktu terus stress stress mau ujian ini perubahan cuaca seperti saat ini mau hujan mau panas mau hujan panas ini sering terjadi pasien asma yang datang baik ke poli maupun ke gawadar kemudian gangguan asam lambung ini juga bisa memicu pekerjaan faktor pekerjaan kerja di kapok itu bisa kerja di batu tempat asap di semen itu bisa di area yang kesih di diagnosanya kemungkinan besar asma bila lebih dari satu kejalan yang memberat pada malam hari bervariasi dipicu oleh faktor-faktor yang tadi termasuk tertawa tertawa itu bisa tambuh asma kemungkinan bukan asma bila batuknya hanya batuk saja tidak ada keluar yang lain kemudian berdahak konis lama jangan-jangan PPO jangan-jangan TB dan sesak pusing kepala ringan dan kesemutan ini keluhan di luar respirasi kita perlu cari yang lain ada nyeri dada kemudian nanya nyeri dada kemudian sesak dipicu aktivitas ditambah stridor ada stridor stridor itu ada semacam mengi kita bisa dengarkan tanpa stetoskop pada kondisi inspirasi itu berarti penutupan selanapas atas pemisahan fisiknya sering normal wheezing bisa muncul pada ekspirasi nah ini yang menarik kalau ekspirasi yang berat itu silent chest hilang wheezingnya hilang pasannya bilang atau keluarganya bilang ini dosaya ini asma tapi waktu kita periksa wheezingnya tidak ada pasannya berat tidak ini kita tidak bisa menyingkirkan ini asma ekspirasi berat kalau kondisi ini nanti kita perlu lihat selanjutnya untuk wheezing bukan berarti kalau kita mempunyai pasien wheezing oh pasti asma bisa ada didi yang lain nifesor nafas bawah PPOK diskusial nafas atas obstuksi endobronkial tersedak ini tersedak daging pentol di endobronkial itu bisa menyebabkan adanya dising ada menunjukkan ada obstruksi bertelang daging ini adalah spirometri kemudian nanti ke depan ada juga di masyarakat atas spirometri ini untuk pemeriksaan untuk melihat pada pasien asma ini tadi disebutkan bahwa didapatkan tes perumudilator yang positif ini tes perumudilator yang positif setelah diberikan obat perumudilator di spirometri dari yang merah ini berubah menjadi biru bahkan mungkin bisa jadi mengarah ke hijau dengan variabilitas kalau dilakukan big aspiratory blue tes provokansi positif ini biasanya dilakukan di rumah sakit rujukan di rumah sakit pendidikan tujuan pengobatan dari asma adalah untuk kontrol asma yang baik dan meminimalkan tersiku kalau kita punya wasen asma ya ini kita jaga agar terkontrol sehingga beraktifitas normal nah kita lihat nanti apakah pasien yang kita obati terkontrol atau enggak kemudian apakah sering terjadi resiko asma kita pantau obat yang kita berikan apakah pasien patuh kemudian apakah alergen dihindari kemudian kita juga pantau fungsi paru ini juga mengari pertumbuhan parunya semakin sering asma parunya juga semakin jelen dan efek samping obat yang kita berikan obat diberikan oh kasih deksa oh enak deksa kasih deksa enak lama-lama keopos tulang pulmon face nah hati-hati itu perlu diperhatikan kalau diberikan steroid dengan sistemik atau orang menjadi fokus yang disebut sebagai asma yang stabil apabila kita melihat apakah keluhan siang hari lebih dari dua kali per minggu kemudian keluhan malam hari seperti apa kemudian penggunaan sabah reliever yang lebih dari dua kali per minggu apakah aktivitas ketepatasan aktivitas kalau apabila didapatkan yes-nya ini empat ya tidak terkontrol kalau dua yes-nya sebagian terkontrol ya harapannya terkontrol penuh masih boleh ada gejala siang hari dua kali kalau mau total kontrol disini ada total kontrol disini disebutkan yang gina yang terbaru nah ini untuk pengobatannya setelah kita memiliki pasien asma kita melihat pasien ini termasuk yang mana termasuk yang mana apakah step 1 2 3 4 atau 5 ya kemudian kita lihat kita berbesar ini panduan dari kina disebutkan untuk pengobatan step 1 2 ini dengan dosis rendah ICS formoterol kalau perlu kalau perlu jadi ini inhaler bukan obat minum tapi inhaler ya kemudian step 3 nya dengan low dose laba ICS kemudian yang medium dose dengan laba ICS kemudian yang step 5 yang ini berat ini perlu dirujuk rumah sakit laba ICS dengan reduce dan pemberian lama kemudian ini adalah contoh saya tidak iklan kita promosi obat ini untuk edukasi ini contoh obatnya pemotor bodi solid dengan laba ICS kemudian seretet kemudian inovir kemudian budifom ini beberapa ada di rumah sakit ini untuk inhaler kortikosteroid tadi kalau saya sebutkan dengan kortikosteroid yang sistemik akan menyebabkan kalau penggunaan jangka panjang bisa berdampak negatif ini ada alternatif dengan pemberian ICS inhaler kortikosteroid yang diberikan langsung keusahaan nafas bagaimana kondisi asma 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 dibandingkan dengan kondisi biasanya asma ekstreservasi atau flare-up atau attack ini bisa ditata laksana di FKTP maupun perlu dirujuk di rumah sakit ini kalau kita melihat bahwa ekstreservasi itu ada yang ringan sedang kemudian ada yang berat kalau yang berat itu perlu kita rujuk pasien dalam kondisi sangat berat sesaknya RR-nya di atas 30 terus kemudian kita bisa melihat pasiennya omongnya terpatah-patah sampai tidak sadar terus kemudian kita bisa memantau dan nyernadinya juga meningkat ini perlu dirujuk sembari merujuk kita perlu berikan terus sembari menunggu merujuk kita bisa berikan dengan sabah atau ipathrobium bromide ditambah dengan corticosteroid injeksi diberikan oksigen saturasi ditargetkan di sini 93 sampai 95 pada kondisi ringan dan sedang kita bisa kita laksana kita bisa berikan pengobatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit triple ini yang kita perlu ingat diberikan sabah bisa dengan inhaler atau dengan ditambah dengan spacer nanti kita lihat gambarnya spacer atau dengan nebulizer dengan sabah salbutamol kemudian diberikan prednisolon atau dengan steroid dikombinasi kemudian kasih oksigen tiga ini sarana pasien dilonggarkan inflamasinya diredakan diberikan oksigen harapannya juga bisa mencukupi kebutuhan oksigen ini kalau MDI dengan ditambah spacer kalau kita tidak punya spacer adanya pasiennya punya obat MDI misal ventolin spacer perlu tidak ventolin dengan spacer atau tidak usah yang penting pasien bisa koordinasi waktu menggunakan MDI waktu ditekan pasiennya suruh ngisap kalau tidak bisa ngisap atau anak-anak tidak bisa koordinasi ditambah spacer spacer tidak punya obat pakai botol air mineral yang bagian bawah pantatnya dipotong kemudian bagian leher dimasukkan spacer obatnya ini obatnya biar masuk ini pastinya suruh menghirup dari bagian yang bawah itu tidak perlu koordinasi tidak apa-apa antara waktu menekan dengan waktu mengisah kalau tidak ada pakai nebulizer atau punya nebulizer boleh obatnya tentu saja perlu disediakan sabah sama ini tadi dengan sabutamol sama dengan hipatropium kemudian inhali kortikosteroid nanti kita lihat obatnya atau diberikan sistemik nah ini termasuk sabah ada terbutalin ada salbutamol ada fenoterol ada tokaterol dan ini saya yakin di peskesmas tersedia masak masak ada kemudian hipatropium vomit dikombinasikan langsung diberikan kombinasi boleh diberikan kontinus selama 20 menit diulang 3 kali kemudian anti-inflamasinya boleh ketika son berkeson kalau yang injeksi yang metil berkesolon berkesolon atau hidrokopis nah setelah diberikan kalau pada kondisi yang seserbasi kalau memburuk ya sudah dirujuk terus kemudian kalau pasiennya setelah diberikan 1 jam ada perbaikan kita pantau bisa pulang enggak kalau kondisinya baik ya bisa pulang kondisinya membaik terus kemudian kalau mempunyai PEF peak expiratory flow ini sederhana tinggal neopaja itu diukur nanti apakah terjadi perbaikan lebih daripada 60% dari prediksinya atau pasien yang pernah melakukan PEF sebelumnya meskipun saturasi tanpa darah suplementasi itu di atas 64 kemudian di rumah ada balistas yang bisa merawat boleh pulang tapi kalau ini tidak memenuhi ya perlu rawat ingat tidak perlu antibiotik kalau tidak tidak ada indikasi asma asreservasi tidak ada indikasi infeksi bakterial tidak ada disini arahan untuk antibiotik diberikan obat bisa pulang berikan prednisolon selama 5-7 hari tidak perlu tapering pada anak anak-anak 3-5 hari kita masuk ke PPOK silahkan diketikkan di kolom chat moderator masih ada waktu saya lanjutkan dengan penyakit PPOK penyakit paru objek diptonik ini bedanya apa pada asma ini biasanya anak-anak kemaja dewasa PPOK biasanya munculnya di atas 40 tahun sesenya kapan Pak mbak kapan sesek baru saja sekitar 5 tahun terakhir orangnya sudah usian 60 atau 50 mengaku baru sesak beda sama ini sesak dari kapan dari kecil sebelum nikah dulu sudah sesak ini kita sudah bisa mengidentifikasi kemudian asma kemudian disini bisa merokok us asma merokok bandel baik merokok yang biasa maupun merokok yang elektronik yang lagi keren ini pada PPOK kebanyakan merokok disini reversible spirometri yang kita lihat sebelumnya yang disini non-reversible dari spirometrinya tidak reversible tidak bisa naik gambarnya tadi dan ini progresif tambah lama tambah buruk ini ada alergi disini bisa ada alergi atau tidak dan ini batuknya biasanya malam hari disini waktu-waktu kita lihat waktu ini ini bisa sesak kalau aktivitas kalau dia PPOK ini terus-terusan kalau disini kalau lagi ases serbasi serang kita lihat bisa dibandingkan disini beda inflamasi fotorongsenya juga beda disini normal disini paru-parunya molor paru-parunya hiperinflamasi hiperinflamasi efisi 100 tahun PPOK ini disebutkan penyebab kematian nomor 4 dunia jadi lebih dari 3 juta orang meninggal per tahun dengan prevalensi yang makin banyak tradiksi 1060 ini lebih daripada 60 juta orang akan meninggal per tahun karena PPOK prevalensi ini meningkat karena berhubungan dengan makin banyak perokok perokoknya makin mudah masih mudah anak-anak SD belum SD merokok ini gampang dampaknya negatif polisi udara polisi udara ini dari pabrik dari kendaraan bermotor pakar hutan ini bisa dan ini beban ekonomi kesehatan pada PPOK ini kebanyakan terjadi pada yang ekstraserbasi ini jadi lebih sering terjadi ekstraserbasi dibandingkan pasien asma biayanya cukup besar prevalensi di Indonesia ini bervariasi risiko sedas ada yang bilang 3,7 kemudian dari PDPI 2016 5,6 dari studi Biomas ini dari 3 provinsi yang berbeda prevalensinya juga berbeda 6,3 ada yang lebih tinggi 7,2 di daerah pedesaan pria ini lebih banyak dibandingkan wanita di Indonesia PPOK wanita ada tapi tidak sebanyak laki-laki di luar negeri mungkin berbeda karena wanita juga merokok pada pasien PPOK dengan COVID ini PPOK yang obese itu lebih bersiko tertular COVID-19 penyakit PPOK ini penyakit paru objektif didefinisikan penyakit yang dapat cegah dapat diterapi ditandai dengan penapasan yang persisten menetap dengan ada gangguan disini parenkinnya alveolinya rusak dimits alveolinya kemudian salu napasnya obstruktif dan satu lagi pembuluh darahnya rusak ini yang di rusak oleh asap rokok dan ini dampaknya jangka panjang orang sudah berhenti merokok dampak inflamasinya bisa berjalan terus diagnosanya ini berdasarkan gejala sesak yang progresif bertambah berat dengan aktivitas yang persisten sesaknya menetap dengan patuh yang kronis patuhnya kering mengi dengan dahak yang kronis beda ini dengan asma jadi ini terus-terusan dengan ada faktor resiko faktor resiko ini faktor hostnya ada turunan kemudian rokok pekerjaan polusi patuh kronis ini kita lihat bukan hanya BBO ada asma kanser paru TB progektasis GERD kemudian post nasal pasien jantung dengan menggunakan S-inhibitor ini juga bisa patuh kronis kalau diberi spirometri didapatkan hasilnya FVV1 per FVC kronis 70 post promodilator diberi proses promodilator sama dengan pasien asma pasien asma bisa naik di atas 70 PBOK tidak bisa di atas 70 tetap setelah kita mendiagnosa PBOK dari gejala faktor resiko spirometri kita nilai derajat sumbatannya seberapa obstruksinya seberapa diberi kronis 1 kronis 2 kronis 3 kronis 4 semakin kronis 4 semakin besar obstruksinya jadi FVV-nya kejin kemudian ditanyakan riwayat asesopasi dalam setahun Pak pernah ke rumah sakit Pak serangan di uap oh ya pernah pernah masuk rumah sakit dirawat di rumah sakit oh pernah ini masuk disini pernah rawat inap dalam setahun terakhir kemudian tanya scoring dengan simptom klinisnya CAT kelompokan A, B, C, T dari sini nanti kita akan menentukan jenis terapi ini adalah MMRC yang bahasa Inggris sudah ada yang terjemahan bahasa Indonesia dan tervalidasi kalau keluarnya sedikit 0-1 sesak kalau melakukan aktivitas berat ini sesak kalau keburu-buru keburu-buru naik tangga atau berjalan yang mendaki itu mulai sesak dipicu oleh aktivitas yang berat atau pakai CAT ini ada yang juga tervalidasi ada 8 pertanyaan batuk berdaha nyeri dada sesak macam-macam sampai mengganggu aktivitas sampai tidak bertenaga pasien seluruh mengisi 0-1 2-3 4-5 semakin kelima semakin banyak keluarnya semakin banyak kalau 0 tidak ada nanti di jumlah di jumlah di sini total sekolahnya berapa apakah kurang dari 10 atau lebih dari 10 setelah kita menentukan A, B, C, D di sini panduannya diberikan yang A berhubungan dilator yang B long acting ini boleh short acting yang di sini long acting bisa dengan laba long acting protagonis atau dengan lama long acting muskarinik di sini lama yang D ini banyak keluhan dan sering exaservasi ini sampai di double lama dan laba double prokodilator atau ditambah triple lama dengan laba dan ICS di triple terapi farmakologinya di sini inhaler bukan terapi oral lagi tapi inhaler yang targeted kepada paru karena kalau diberikan yang oral itu bisa berdampak negatif juga pada pasien rokok itu bukan hanya mengganggu paru tetapi juga mengganggu jantung mengganggu sara mengganggu macam-macam termasuk GI dan itu bisa membuat multifarmasi pengobatan multifarmasi pada pasien dan itu bisa terjadi interaksi harapnya diberikan inhaler target organ di paru obat bisa langsung masuk dan meminimalkan terjadi efek samping di organ lain terapi juga non-farmakologi perlu edukasi stop merokok tentu saja Pak jangan merokok berhenti vaksin vaksinnya dengan vaksin influenza maupun penemokokus rehabilitasi paru sekedar informasi bahwa di rumah sakit Wates juga sudah ada polirehabilitasi paru ada dokter rehabnya juga yang berpraktek dan bisa kita konsulkan masin PBOK yang membutuhkan rehabilitasi paru nutrisi kita bisa konsul alihisi kemudian pemberian oksigen mungkin foto penggunaan oksigen yang dosis rendah 1 atau 2 LPM di rumah bisa dibutuhkan pada pasien-pasien dengan satu rasio oksigen di bawah 88 target PPOK 88 sampai 92 cukup tidak harus seperti asma yang membutuhkan 94 atau 95 ke atas nah ini bukan promosi ini sekedar untuk edukasi obat yang laba ini contohnya on-fresh ini indakaterol ini dengan inhaler kemudian dengan lama ini dengan bentuk sedian respimat spirifa kemudian ada kombinasi laba dengan lama ini contohnya olodatero dan teroturbium atau yang lain dengan glipoprenum dan indakaterol ini ini beberapa juga ada di rumah sakit platas kita bisa berikan kepada pasien yang PPOK nah kita masuk ke PPOK serbasi kondisi perburukan saran nafas akut dengan membutuhkan terapi tambahan pemicunya ini kalau asmat ini kalau disini berbagai macam terbanyak adalah infeksi infeksi bakterial karena parunya tadi kita lihat molar parunya kerusakan alveoli itu jadi saran uman tumbuh disitu lagi kalau disertai dengan progetasis tambah tambah rumit kemudian tujuan terapi adalah menimbulkan dampak negatif ekstreservasi dan menjaga kejadian pasca ekstreservasi tersebut bisa ringan bisa sedang berat kalau ringan dikasih short acting broncodilator bisa sama dengan sabah tadi kemudian disini kalau sedang diberikan sabah sama antibiotik disini antibiotik kemudian kasih steroid oral kortikosteroid boleh atau sistemik kalau kondisinya berat ya meres ya perlu rawat binat ya kalau sampai gagal napas ya perlu ICU ya biwates juga tersedia doang ICU bisa digunakan untuk pasien dengan PPOK aseservasi bisa menggunakan non-invasif ventilator ya kalau gagal ya bisa saja intubasi tapi kalau perlu kita perhatikan bahwa pasien PPOK aseservasi di intubasi itu sulit winning winning itu melepas ventilator itu sulit ini kalau ringan ini sama sama-sabah boleh pulang kalau moderate berikan tambahan neurokoster steroid tambahan antibiotik bisa pulang kalau kondisi yang baik tapi kalau jelek ya ini dinilai evaluasi sampai 90 dikontrol sampai 90 sarankan vaksin kalau bisa berarti merokok wajib rehabilitasi paru kalau berat kita evaluasi perlu dirawat disini sebutkan santin if inadequate response to treatment ada panduan yang masih memperbolehkan pemberian santin tapi perlu perhatian pada pasien-pasien PPOK itu kadang ada dengan gangguan jantung nadinya tinggi tensinya turun itu sudah kontraindikasi aritmia itu kontraindikasi pemberian amilofilin dipanduan gina tidak disarankan tapi dipanduan lain saya sampaikan ada yang masih mengizinkan kalau mungkin tidak diberikan tidak diberikan kalau berat terapi dari farmakologi dengan robodilator sabah sama mulai sudah mulai diberikan lama lapah sebelum pulang saat di rumah sakit sudah selain diberikan nebul sabah sama ini untuk kondisi durasi yang akutnya ini untuk penjagaan yang long actingnya yang long actingnya kortik steroid sistemik 5-7 hari sama dengan asma tadi antibiotik bila indikasi kita lihat sputumnya purulek lepositnya naik puturongsennya selain efisematus ada infiltrat ini indikasi ada infeksi bakteria ada penemoninya perlu antibiotik antibiotiknya konsul saja nanti jenisnya metilsantin ini tidak ada yang menurunkan karena efek samping kalau terpaksa metilsantin aminofilin masih bisa kalau tidak terpaksa dihindari kemudian suportif oksigen 88-1962 NIV bila kagal nafas sebelum intubasi kondisi asesor basi bisa tidak kagal nafas kagal nafas atau kagal nafas mengancam nyawa pasien PPOK itu sering terjadi kagal nafas nafasnya 20-30 dan dengan hipoksemia yang membaik diberikan oksigen itu membaik oksigennya naik pada pasien yang gagal nafas RL cepat dengan bantuan otor nafas kemudian hipoksianya membaik tapi fraksi oksigennya cukup tinggi sering terjadi perkarbi ini perlu pemantuan PGA pada kondisi mengancam nyawa hasil PGA PGA naik kemudian didapatkan dengan hipoksia ini butuh F2 yang tinggi ini perlu masuk ICU ini perlu NIV atau mungkin intubasi dengan PH-nya turun ini asidosis ini bahaya ini asidosis bisa asam darah MRS bila kakar harus akus cyanosis kemudian ada edema perifer ini salah satu tanda kalau PPOK-nya pengalami komplikasi korpulmonal korpulmonal ini sampai edema perifer tidak respon terhadap terapi awal ada komorbit jantung kemudian RR yang menaik desaturasi tidak sadar ini tidak bisa umper tidak terhadap di rumah ini kriteria untuk kondisi baik pulang kelirisnya bagus labnya bagus kemudian terapi bisa maintenance pasien mulai diberikan inhaler dengan laba atau lama tadi sesuai dengan kelompoknya ABCD kesempatian dipantau untuk obat-obat yang akut yang lain steroid maupun antibiotik diminta untuk kontrol lagi ke poli dipantau kalau tidak terpantau tidak obati dengan baik resiko untuk esaser basi lagi dan itu akan mengganggu pasien meningkatkan biaya pengobatan mungkin pasiennya tidak biaya sendiri tetapi akan membebani kepada asuransi kesehatan BPJS maupun yang lain kemudian ini adalah jenis intervensi yang perlu kita perhatikan yang dapat menurunkan terjadinya esaser basi masen kita butuh broncodilator broncodilatornya ini laba kemudian lama ada S nya itu berbagai macam laba atau lama disini kombinasi laba ICS atau triple laba lama ICS anti inflamasi non-steroid kalau memang khawatir terjadi dampak negatif steroid bisa diberikan roblumilas kemudian anti infektif vaksin vaksin atau influenza kemudian long term macrolide astromisin diberikan saya jangka panjang kemudian n-acetil sistein ini sebagai mokoregulator kemudian carbosistein sama dengan mokoregulator juga n-ac kemudian yang lain nanti merokok rehabilitasi paru di luar negeri bisa dilakukan paru yang malam tadi dipotong dibuang lung volume reduction satu lagi vitamin D vitamin D bisa dari tablet minum atau pasien pagi berjemur ini penting kita edukasikan kepada pasien nah ini kalau follow up terapinya apakah sering sesak apakah sering ases nanti obatnya disini kita lihat laba lama atau bahkan kombinasi laba ICS atau triple laba lama ICS kita perlu meriksa esonofil esonofil bisa dari gift count gift count esonofil dibalikan dengan lecositnya apakah nilainya lebih dari 300 atau 100 sampai 300 kalau naik tinggi di atas 300 perlu pemberian steroid jadi kalau seserbasi pneumonia pneumonia evusifleora emboli paru edema paru dan naik nah ini terakhir masih ada waktu mungkin 5-10 menit kanker paru ini gambar skematif paru yang normal ini paru yang perokok yang mengalami kanker paru tumor paru adalah tumor paru primer yang berasal dari sana nafas epithel broncus jadi sebut bronchogenic carcinoma penegakan diapasnya membutuhkan sarana yang tidak sederhana perlu dirujuk ini di paskes yang lebih lanjut di wates perlu kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi baik di inggesik di mucokerto maupun namungan bahkan mungkin di surataya ini perlu kolaborasi multidisciplin ini mungkin sekedar kita tahu penjenengan yang di puskesmas maupun di rumah sakit bisa menjadi tenaga kesehatan yang pertama kali menemukan pasien kanker paru dan ini disebutkan kanker paru ini adalah 13% dari semua kanker dan ini sepertiga kematian pada laki-laki kanker paru pada laki-laki nah ini mohon maaf ini slide-nya ada yang terkotong pada kelompok resiko tinggi ada A dan B pada pasien laki-laki lebih dari 40 tahun buat merokok lebih dari 30 tahun usianya 50 sekarang merokok lebih dari 30 jadi merokoknya dari umur 20 SMA merokok sudah berhenti mungkin sudah berhenti atau pada pasien lebih dari 50 merokok lebih dari 20 tahun dengan ada minimal satu faktor resiko resikonya bukan merokok saja radiasi pekerjaan yang kasinogenik di semen atau di asbest atau yang lain itu bisa jadi faktor kasinogenik ada riwat kanker orang tuanya bisa kanker paru atau kanker yang lain ibunya maaf ada kanker payubara misalkan terus bapaknya ada kanker usus atau kanker kostat misalkan seseorang itu memiliki genetik untuk prone mudah terjadi kanker paru ada riwat penyakit paru lain BPO atau fibrosis paru berkait dengan rokok nah kasinogenik ini bisa dari rokok bisa dari banyak lain terbanyak dari rokok kalau kita lihat disini asap disini asap pabrik asap motor kebakaran apa yang dilakukan seseorang menjauh menutup hidungnya dengan masker tidak mau menghirup asap ini berbeda dengan rokok ini malah sengaja cari korek dibakar rokoknya dihisap dalam-dalam nah ini kasinogeniknya masuk ke paru faktor lain juga adalah prokopasi akhir-akhir ini banyak wanita ras asia di atas 40 tahun itu yang mengalami kanker paru prokopasi penyakitnya kan mungkin beberapa kali menemukan dan ada pajanan kasratun di area yang dan tinggi polusi udara berapa kali saya nemukan juga pasien kanker paru di masyarakat kanker paru ini bisa juga menyertai yang lain atau kanker paru ini bisa juga bukan hanya kanker paru ya seorang yang merokok ini bisa kanker di tempat lain di mulut di pinjal di esopagus cervical di bladder di mulut di tengkoroan di pankreas kalau kanker paru sendiri ada banyak ada squamous cell kemudian ada small cell cell dan abelusia terbanyak adalah squamous cell kecurigaan pada laki-laki di atas 40 tahun merokok disertai dengan pancangan industri pekerja di pabrik yang tidak menggunakan APD patuhnya lama ada patuh daranya patuhnya daranya sedikit-sedikit berulang pulak balik tampak kurus orangnya kadang sesek turun kalau di deteksi bisa nih di paskes tiga satu bisa menemukan panjang dengan menemukan pasien dengan pejala ini perlu deteksi imaging kalau di luar negeri sarankan CT scan dengan lodus kalau di sini setidaknya ditujuk di foto ronsen dilihat paru-parunya seperti apa apakah ada masa di parunya kejalannya bermacam-macam dari patuh jari kepala nyeri tulang kemudian berabadan turun tidak mau makan sampai jari tabu jarinya besar besar-besar semua pengembangkan muka dan leher bisa benak-besar supaya gambaran klinisnya bervariasi bisa intrapulmoner estrapulmoner kemudian estratorakal non-metastasis dan metastasis banyak metastasis di otak tulang dan hati pasien yang datang itu bisa bervariasi tahapnya bervariasi gejala bervariasi sering datangnya terlambat dicuekan patuh patuh biasa patuh merokok patuh usia tua waktu datang dengan patuh darah sudah dideteksi ada metastasis ini gejalanya bervariasi bisa dengan baca nanti slide-nya ini boleh dibahatikan ini puturongsen bisa dilakukan di rumah sakit wadus dilihat ada masa oh ternyata masanya dicertai dengan ada cair ada masanya dirucuk di rumah sakit di Ngesik di Lamong atau di Mojokert atau Pakas dilihat oh ada masanya yang lain oh ternyata ada metastasis sudah gold-type sudah banyak ini sudah sudah lambat ini gambar skematis ada masa kemudian ke nodul kemudian menjalar ke tempat jauh oke data laksananya yang pertama tentu prevensi pencegahan belum terjadi pada kelompok-kelompok faktor resiko tadi ya dilakukan pencegahan berarti berokok operasi kalau stadiumnya masih rendah ya demoterapi radiasi target demoterapi ini kita melihat karmus skor dan WHO untuk menentukan kalau 0 WHO aktifitas normal kalau sudah satu ada keluhan tapi masih bisa mengurus sendiri yang dua cukup aktif kadang perlu bantuan yang tiga ini kurang aktif perlu realkan harapannya ditargetkan di atas 10 jadi aktifitas normal nah ini pencegahannya primer sebelum terjadi karsinogen tidak merokok sekunder dengan deteksi ini kalau terjadi kalau terjadi terdeteksi ada masa diberikan terapi kuratif kalau masih kecil bisa operatif tapi kalau sudah besar ya paliatif di kemoterapi paliatif untuk mengurangi keluhan tidak memperpanjang nyeri dan macam-macam ini kalau yang pink ini bisa dioperasi stadium 1A sampai 3A yang 3B dan 4 yang sudah metastasi demoterapi ini kalau operasi gambaran sekilas saja dirucu ini pasti saja diambil sebagai cara sekali ini kalau tadi jenis selnya berbeda kalau small cell tidak bisa dioperasi kalau non-small cell masih bisa kalau dirucu bisa jadi dilakukan terapi misalkan penakapan superior sindrom penekanan kemoterapi ini untuk mengurangi jumlah sel kanker sebagian besar membunuh sel yang telah membulan ini tampaknya juga efek samping pada sistem ambutnya rontok ngual muntah semacam-macam yang tidak mau makan dan lain-lain ada juga antarbetaterapi ini bisa diberikan dengan kemoterapi yang kalau mutasinya positif bisa diberikan dengan kemoterapi oral diganti dengan kemoterapi oral yang tadi diimbus yang ini kalau EGFR mutasinya positif biasanya di wanita Asia di atas 10 tahun itu sering positif bisa diberikan kemoterapi ini mungkin penting mungkin mungkin terakhir di tanya umur yang pertama diteliti bahwa median survival-nya itu 8-10 bulan telah terdeteksi sebagai kanker umurnya wawalam ya perawatan maliatif meningkatkan kualitas menimalkan menjala informasi yang kita berikan jangan berharapan atas informasi tentang diri sendiri kocipan membiarkan fisik dan emosi terakhir kesimpulan penyakit paru adalah 4 dari 10 masalah terhadap di penemomi epioka kanker paru ketambahkan asma bagaimana diagnosesan berkala berkendang fase 1 2 dan 3 sesudah kita ambil manfaat dengan adanya rujukan tersebut dan kita perlu bijak untuk memberikan rujukan atau kita mengembalikan rujuk balik yang perlu kita ketahui bersama diagnosis pada tipi klinis DTA jenis pedologi kesimpulan dari penemoni diagnosis klinis pedologis laboratoris kemudian asma klinis ada alergen dan pemisahan spirometri pada WPOK usia di atas 50 ada klinis kemudian ada pajanan tokoh yang berbahaya dan spirometri untuk kanker paru usia klinis tokoh lagi untuk terapi TB OAT gadis bisa diberikan di PKM maupun di rumah sakit kalau dengan komplikasi pada penemoni perlu antibiotik boleh rawat jalan kalau rawat inap atau ICU kalau mau ke ICU bisa dibantu kemudian asma terapinya perungkodilator steroid inhaler bisa rawat jalan maupun rawat inap kalau asma sakit BPOK juga berungkodilator steroid tidak prioritas kecuali kalau asma sakit bisa rawat jalan maupun rawat inap atau steroid diberikan pada kelompok yang asma sakit ini kanker paru ini preventif operatif kemudian kemoterapi radiasi dan terapi penyakit paru menjadi kesehatan dunia dan saya ditemukan dalam praktek sehari-hari pemawan dan pengalaman terasa pasien paru sangat penting karena jumlah asusnya juga cukup banyak kita laksananya di cek aduan ilmu terus berkembang kita perlu update salah satu kegiatan hari ini adalah mencapai hal tersebut terima kasih terima